Halo, nama saya Anton Novianto, selamat datang di Anton Novianto TV. Halo, nama saya Ifra Brunia alias Baphedia, mewakili Anton Novianto TV, kami sedang berada di Gias 2024. Ini menjadi Gias terbesar nih, ada total 55 merek kendaraan yang berpartisipasi, bahkan hall-nya sampai nambah, sekarang hall-nya itu ada 11. Nah, nanti kita akan melihat beberapa mobil-mobil yang menarik di mata kami dan mata pemanton. Malah kita langsung nih, dari pintu masuk, langsung ada mobil menarik, kita geser. Tuh, langsung ada mobil tubularnya Prorock. Buat yang belum tahu, Prorock itu bengkel di berbasis di Solo, itu miliknya Om Widodo, terkenal banget, off-road-nya bahkan sampai luar negeri. Ini bikin buggy yang katanya hanya dibangun beberapa hari saja, dan dia tetap pakai mesinnya sepertinya LS. Nah, di Gias 2024 kita akan mikir, mobil tercepat di sini apa sih, Mbak? Apa sih, Mbak? Apa sih, Mbak? Opa, Ferrari, Lamborghini, BMW, segala macam. Bukan, ini dia, GAC Ion Hightech SSR. Ini adalah mobil sport listrik dari China, dia 0-100 km-nya itu hanya 1,9 detik. Jadi ini mobil tercepat, in terms of 0-100 km per jam. Tenaganya itu dia lebih dari 1.000 horsepower. Nah, ini apakah dijual di sini? Sayangnya ini baru dipamerkan saja. Tapi kita nggak pernah tahu ya, mungkin ke depannya nggak C. Ion akan menjual sini. Nah, kita sudah ada debut-nya Citroën. Mereka ada E-C, mereka nggak ada model baru, tapi menunjukkan beberapa model modifikasi. Mereka ada E-C3 ini Edition Blanc, jadi semuanya dibikin serba putih. Lalu kita bergeser sedikit, kita akan melihat ini E-C3 yang diberi nama Le Sportif. Nah, ini kalau ini sudah velg-nya diganti, jadi gaya-gaya balap. Kita tahu kan, Citroën punya DNA Rally yang cukup luar biasa. Lalu kemudian ada C3 Aircross SUV Adventure. Nah, kalau ini seperti namanya, dibikin modifikasi Adventure, sudah pakai velg. Ini kayaknya HSR Kaleng ya, HSR KLG. Ada root block dari Thule. Jadi ini semua modelnya ini dijual. Ini contohnya ini 401 juta, tapi ini hanya ada di GIA saja. Oke, kita lanjut lagi, kita cari mobil-mobil menarik lain. Lanjutnya kita lagi ada debut-nya Mercedes. Nah, sebenarnya kita lagi penyari AMG, tapi sayangnya nggak ada. Ya udah, kita ke... Sebenarnya bukan smart banget ya. Eh, smart banget. Bukan Mercedes banget, tapi ini adalah Smart Tree. Yang dimodifikasi oleh tuner Brabus. Ya, merek smart udah kembali. Dulu dia bikin yang 422 yang kecil. Sekarang mereka jadi joint venture bersama Gili dari Tiongkok. Wah, memang rame. Good Mercedes selalu dipenuhi. Dan ini adalah mobil listrik. Dan sudah dicun oleh Brabus. Nah, ini udah nanti mau mulai dijual. Jadi sekarang bisa pesat. Oke deh, karena tidak ada AMG, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita melihat yang klasikannya, VW Type 2 T1, alias Dakota kalau orang kita ngomongnya. Yang ini sudah dimodifikasi menjadi camper van. Jadi ini bukan dari baru dia jadi camper van, cuma dia modifikasinya rapis aja dan sesuai period. Kacangnya aja masih pakai yang model terbuka seperti ini. Nah, mungkin kalian berasal, kenapa sih kok VW bawa mobil klasik ke ajang mobil baru? Karena VW Indonesia telah meluncurkan mobil ini, Volkswagen ID.Bus terbaru. Ini adalah, boleh dibilang, semacam spiritual suksesornya si Dakota. Dia sudah listrik, dan yang lebih hebat adalah dia sudah dirakit di Indonesia. Harganya 1,3 miliar untuk varian ini nih, disebut varian normal namanya. Jadi dia six-seater unik, jadi tengahnya nanti ada kursi lagi. Jadi itu dia kenapa ada Dakota di sini. Kira-kira menarik nih, bakal akan menjadi rame sepertinya ya. Beberapa sudah masuk EU, lumayan laku. Sekarang sudah dirakit, jadi harganya harusnya lebih oke. Terjangkau. Kira-kira kita lanjut yuk, kita cari boot-boot lainnya. Nah, selanjutnya di boot Nissan ada yang menarik, yaitu concept car. Nissan Hyper-Car Concept. Ini katanya menjadi mobil konsep MPV listrik Nissan masa depan. Dan yang unik salah satu fitur adalah dia ada cereteh di dalamnya. Makanya ini selalu rame dikunjungi pengunjung. Tapi Nissan juga banyak yang menarik-menarik nih. Mereka untuk mobil baru, ada Serena di sana. Dan yang suka agak rame juga adalah ini. Namanya Nissan Sakura. Ini adalah K-Car, tapi dia listrik. Ini cukup sukses ya, seperti jadi Japan Car of the Year. Dia punya kembarannya juga Mitsubishi EK Cross EV. Tapi ini belum dijual, cuma lagi riset seperti biasa. Sampingnya juga ada mobil listrik lagi, Nissan Aria. Yang ini SUV listrik pertama Nissan. Yang cukup sukses luar negeri. Dan lagi-lagi seperti Sakura di sampingnya ini, belum dikonfirmasi akan dijual listrik atau tidak. Menarik sekali, sekarang memang eranya listrik. Sudah, kita lanjut lagi. Kita cari mobil-mobil menarik. Nah, ini di GIA sih tidak hanya mobil-mobil saja. Juga ada boot-boot pendukung seperti aksesori. Kita lagi di bootnya Delium. Ini mereka memajang mobil drifting milik Om Mas Hadi. Ini sebenarnya kalau kalian lihat kayak Skyline, tapi ini adalah Nissan C-Viro. Yang diberikan kit body agar menyerupai Nissan Skyline R34 yang 4 pintu. Atau orang-orang bilangnya juga banyak yang bilang, ini adalah Sky Viro. Saya kurang apal speknya. Kalau misalnya itu biasanya JZ ya, paling beri ini. Dan ini kalau sedikit info, ini ada Sentul Outdoor Park. Itu adalah daerah baru di Sentul. Jadi di area parkirnya itu buat drifting sekarang. Nanti sebenarnya mau ada kejualan drifting juga di sana. Jadi mungkin kita bisa melihat mobil ini beraksi lagi. Nah, kita coba cari lagi apakah ada mobil motosport lainnya di GIA 2024. Seperti biasa, di boot BMW tidak lengkap tanpa M-series. Ada M4 Cabriole. Itu ada yang baru di belakang. BMW XM 50i. Ini adalah varian entry-level. Ini sebenarnya adalah mobil divisi M kedua setelah M1 yang dibangun secara ground-up. Ini varian entry-level harga sekitar 3 miliaran. Ya, lumayan. Tapi juga terlalu keceng. Terus untuk seri M yang lain ada X4 M Competition. Ini adalah SUV tapi performanya gak kalah dari sedan. Kemudian ada buat yang demet station wagon. M3 Touring Competition. Pertama kalinya M3 ada varian wagon. Antinya ada BMW M2. Dia berbeda dengan 2-series standar. Ini masih rear wheel drive. Jadi bisa nge-port. Dan juga di Indonesia nanti mau ada balap one mic race M2 juga. Terakhir ada M4. Ini adalah versi fast lift yang baru saja diluncurkan. Dan yang M4 ini sudah didanurin dengan M Sport Performance Package. Jadi kalau kita lihat ada kayak spoiler, ada kanar. Kemudian juga ada stripe di samping. Kaca skong carbon fiber. Dan juga tentunya ada rear wing dan exhaust. Jadi lebih galak lagi. Nah kalau BMW kita tidak lengkap tanpa adanya Mini. Mini ini ada generasi terbaru. Ini sudah full electric. Jadi dari awal dia dibuat ground up sebagai mobil listrik. Nah harganya sekitar 1,2 miliar. Yang generasi ketika ini dia desainnya sebabu. Dan yang unik sebenarnya di dalamnya. Ya layarnya sudah OLED. Pakai OLED 22 inci. Kalau ada Cooper biasanya juga ada yang Countryman. Ini dia. Nah ini Countryman yang SE. Jadi varian sporty. Oh iya ada satu lagi ya. Tadi Mbak bilang Mini Cooper. Cooper itu dulu buat varian bensin. Tapi sekarang sudah menjadi varian untuk bodi tiga pintu seperti ini. Ya udah. Ini tournya dari BMW Mini. Selanjutnya lagi kita cari brand-brand selanjutnya. Nah kita ada di boot Subaru. Dan tentunya yang dicari-cari adalah ini. BRZ Drift Car. Aka BRZiko. Yang dibangun. Kemarin debutnya di D1GP. Southeast Asia Round Indonesia ya. Ini sudah dimodifikasi. Body kit dari Rocket Bunny. Mesin 6 silinder. 3000 cc. Turbo. Udah full jok Recaro. Lengkap velg pakai. Atuan Racing. Yo TG4. Bannya tentunya. Kalau tidak salah akselera ya. Ya benar. Nah. Jadi ini akan nextnya akan berkompetisi lebih lanjut lagi di D1GP Indonesia. Sampingnya juga ada BRZ yang road car. Dan ini adalah salah satu dari 1D5 Limited Edition. STI Performance Package. Yang dijuat selama Gias 2024. Buat yang tau kan STI itu adalah. In-house tuning dan divisi motorsportnya Subaru. Jadi perbedaannya tadi ada lift spoiler. Ada knalpot. Ada sideskirt. Dalamnya juga ada. Sedikit beda. Ini katanya sih udah laku semua ya. Waktu video ini di ini. Jadi ya mohon maaf. Saya juga ada lini support Subaru lainnya dong. Ada WRX. Yang ini sudah dikasih livery. Untuk menandakan kerjasama Subaru dengan Saturday. Perusahaan yang bing kacamata lokal kalau nggak salah ya. Jadi pas satu dari 10 unit yang ditampilkan di Gias 2024. 24 Forester Adventure. Ini Limited Edition dimodifikasi dengan gaya off-road. Dan terakhir juga ada yang adventure lagi. La Crosstrek Adventure. Konsepnya masih sama ya. Dia dikasih. Nah per modifikasi ada off-road, ban pacul. Yang ini ada roof bar. Ini juga 10 unit saja. Mungkin sudah ludus. Nah ini sudah hal-hal yang lamek. Jadi kita lanjut saja ya. Kita lagi ada di Butoyota. Dan tentu saja pertama adalah zona GR-nya. Ada GR86 generasi kedua dari seri ATX di Indonesia. Rame dikehubungi karena orang-orang suka banget ya sama mobil ini. Mesin boxer rear wheel drive. Kemarin dengan BRZ yang kayak tadi kita lihat. Dan ini juga sudah dijual. Hali-hali-hali saya cukup laku. Di zona GR-nya ada Rush GR Sport. Jadi nggak hanya GR yang kecil-kecil yang ada ini. Dan saya ada GR Corolla. Inilah varian saudara dari GR Yaris. Dengan underpinning semuanya. Tapi dengan bodi Corolla yang 4 pintu lebih besar. Jadi kalau kata ini untuk melayani pasar Amerika, dia nggak dapat GR Yaris. Sayang sekali. Nah ini dengan performa yang sama. Dan ini tidak di limit. Seperti dari-aris yang pertama. Nextnya ada Land Cruiser GR Sport. Ini juga varian yang cukup lari sih. Land Cruiser dulu kan seberame. Orang sampai inden lama-lama. Ada Race GR Sport. Ada Agia GR Sport. Jadi ini depan LCGC lagi. Dan ini ada Suspension Tune. Jadi hanya, nggak hanya sekedar tampilan saja. Ada Fortuner GR Sport. Ini ada Corolla Cross GR. Dan terus saja lagi-lagi yang dikerubutin. Model yang GR-nya di depan. GR Yaris. Ini adalah versi-versi tahun 2024. Jadi lebih disempurnakan. Ada perbedaannya di belakang. Kayak ada lampu baru. Ini ada spoiler baru. Dan yang utama sebetulnya ada di dalam. Jadi terhadap di tata ulang. Supaya penglihatannya lebih baik lah intinya. Kemudian di bagian depan dampernya ada desain baru. Dan ini sekarang menjadi keripis. Jadi bisa tengahnya diganti saja. Kalau misalnya silahkan ditabrakan atau gimana. Ya itu dia juga pakai mesinnya lebih bertenaga. Sekarang torsnya punya 400 Nm. Nah ini tidak GR tapi menarik sih. Toyota Rangga. Jadi dia ribun sekarang. Rangga ada pilihan. Mesin bensin, mesin diesel. Ada yang metik juga. Ada yang manual juga. Dan ya dikerubutin lagi. Dan enaknya Rangga adalah. Dia belakang itu modular. Kita bisa taruh berbagai macam. Modul-modul. Jadi bisa diubah jadi camper van. Jadi ini mobil way station. Sampai nanti dulu yang pertama kali ada juga yang varian pickup ya. Yang dipamerin. Jadi pokoknya posibilitinya endless. Ini masih belum dijual. Tapi katanya bentar lagi sih. Ya kita tunggu saja. Yaudah. Jadi ini dia. Oh ada yang berikut lagi. Yang baru di Toyota. Prius. Sekarang sudah resmi dijual. Harganya 600 jutaan saja. Prius yang giras ini emang tampilannya nggak salah banget sih. Mesin pakai hybrid. Dia yang model hybrid biasa ya. Bukan yang VHCV. Tapi tetap sih. Ini sosok yang bikin kejutan. Bahwa Toyota jual ini. Harganya cukup kompetitif. 600 jutaan juga. Oke deh. Kita lanjut lagi ke next boot. Kita ada mobil konsep lagi nih. Ini adalah Lexus Electrified Sport Concept. Desainnya keren banget ya tuh. Jadi ini konsep yang katanya Lexus bisa menjadi masa depan. Ubercar EV-nya Lexus. Wanderus LFP. Bahkan sudah dirumorkan katanya tahun 2026. Lexus akan meluarkan mobil sport listrik. Sebagai penelus LFA. Desainnya bisa jadi tristikasi dari mobil ini. Yang jelas gimana tuh desainnya. Apalagi nih banyak memutat orang ya. Jadi setelah ke motor show tuh adalah kita bisa lihat mobil konsep. Nah ini juga udah lama sih. Ini kayak dipamerin dulu. Tapi tetap sangat luar biasa. Pokoknya kita lanjut lagi yuk. Kita cari mobil-mobil menarik lainnya. Nah kita di boot Mazda. Ada mobil sportnya Mazda. MX-5. Ini varian RF. Yang targa tapi ada yang sedikit beda. Karena mobil itu ada didanain dengan parts dari Auto X. Dia adalah ya semacam appearance package. Gak kayak Nostuner. Gak hanya MX-5. Juga ada yang Mazda 3 di samping. Tapi mendekat sih. Tapi agak rame. Mazda 3. Dan beberapa seri SUV-nya. Nah ini boot yang kecil tapi selalu rame. Boot-nya Porsche. Mereka lagi bawa 911 Targa 4S yang terbaru. Kalau penasaran Targa itu tuh apa. Jadi intinya nih. Atapnya bisa dibuka. Tapi bagian tengahnya enggak. Ini menjadi ciri khasnya si Targa. Kemudian mobil sport lainnya ada Boxster 718. Ya Boxster atap terbukanya. Kalau coupe-nya Cayman. Dan yang baru ada Panamera Fast Sleeve. Sampingnya juga ada Cayman. Nah keren. Dan di tengah ada mobil listrik. Taycan. Ini yang versi terbarunya. Yang baru saja meluncur di Indonesia. Harganya tergantung dari varian. Yang ini kalau gak salah sekitar 4. Oh dia sudah laku. Rupanya Taycan Forest. Nah kalau di Dacut. Lagi-lagi belum ada model baru yang signifikan. Tapi ada Rocky Hybrid. Nah ini sudah dijual di Jepang sebetulnya. Dan ini sangat irit. Kerennya mencapai 28 km per liter. Akankah Rocky dijual di Indonesia? Ya kita masih bertanya-tanya. Yang Hybrid ini ya. Kali ini mereka kembali mobil sport lain. Oh ini ada Xenia terbaru. ADS yang R. Buat varian tertinggi. Ini dia. Namanya Daihatsu Mimo. Tuh. Jadi ini mobil concept listrik. Konsepnya adalah modularity. Jadi kalian bisa custom. Misalkan tuh tadi velgnya itu gambarnya. Kalian bisa atur sendiri. Bagian tengahnya bisa diganti. Bener-bener kayak yang menyesuaikan. Mobil sesuai kalian gitu loh. Nah lucu banget lah. Ini salah satu. Mungkin konsep karb yang lucu di JAS 2024. Oke deh. Kita lanjut lagi. Kita ke boot sebelah. Nah kita lagi ribut Suzuki. Mereka tidak ada model baru. Tapi membuat mobil konsep. Yaitu EVX Concept. Yang artinya emosional vehicle. Bukan cross ya. Lupa saya. EVX ini adalah calon mobil listrik pertama Suzuki. Dan ini untuk pertama kalinya di luar India dan Jepang. Mobil ini tampil ke hadapan publik. Jadi katanya sekitar tahun 2025 nanti. Suzuki yang meluarkan mobil listrik. Untuk berbasis desain mobil ini. Kira-kira bakal dijual kira-kira. Bakal menarik banget nih. Sisanya sih ya standar. Ada tentunya ada Jimmy yang selalu memukau. Ini yang 3 door. Dan 5 door yang masih rame nih. Bener-bener masih diguru. Karena desainnya retro. Tapi bisa off-road. Merek legendaris MG dari Inggris. Tapi saya sudah dibunuh oleh Saig dari Tiongkok. Mereka datang ke Gias bawa banyak mobil baru. Tapi yang paling menarik ini dong. MG Cyberster. Mobil listrik. Yang desainnya tersebut dari MGB. Mobil sport legendaris dari Inggris tahun 60-an. Nah di Cyberster ini. Gak hanya dipanjang. Tapi juga sudah dijual. Harganya 1,688 miliar rupiah. Nah itu yang satu menarik. Dia sudah pakai pintu gulwing. Eh gulwing. Pintu gunting. Ya maaf mbah kecapean. Jadi agak ini. Performanya pun juga gak salah. Karena ini kan mobil listrik. Kalau ke-1 saya lumayan kencang. Tapi kira-kira apakah orang akan berani. Membeli mobil listrik. Harganya pun juga cukup lumayan. Ya kita lihat saja. Wah Hyundai akhirnya resmi. Meluncurkan brand N di Indonesia. Sebelum kita lihat mobil apa yang sebetulnya diluncurkan. Kita lihat nih. Konsep car lagi. N-Vision 74. Konsep. Yang desainnya tersebut dari Hyundai Pony Coupe tahun 1904. Yang juga waktu itu konsep. Sayangnya tidak masuk ke jalur produksi. Ini pakai mesin hidrogen. Dan. Eh baiknya bilang kayak mirip DeLorean katanya. Ya karena ada alasannya juga sih. Ya itu desainnya. Ternyata. Dipakai oleh. Dikembangkan lagi jadi DeLorean. Karena desainnya sama. Giorgetto Giussiaro. Banyak rumor mengatakan akan diproduksi massal tahun 2026. Apakah itu akan terjadi? Ya kita tunggu saja lah. Tapi yang menarik adalah. Yang kalian bisa beli tentunya adalah. Hyundai. IONIQ 5N. Yes. IONIQ 5 ada versi kencangnya. Dikembangkan langsung oleh Albert Berman ya. Yaitu pendiri di PCM. Dibajak Hyundai. Yang saya lihat ini. SUV. Listrik. Crossover. Performance tinggi. Wah. Mbak kalau mau ngelis bingung lah. Tenaganya saja sudah hampir 600 horsepower. Dan hebatnya ini sudah diproduksi di Indonesia. Tuh harganya. 1,3. Miliar rupiah. Apakah ini harga yang cukup ini ya. Berani juga ya. Tapi. Tidak salah sih. Ini mobil jadi. Car of the year-nya. Top Gear Magazine 2023. Jadi makanya Hyundai mungkin agak berani. Dengan IONIQ 5N. Nah. Selanjutnya kita lagi di boot yang suka didatangi anak muda. Boot-nya Garasi Drift. Selain jualan baju seperti biasa. Mereka bawa mobilnya S15-nya Om Ziko nih. Yang sudah pakai. Badi kira-kira saya GP Sport ya Om Ziko. Tolong dikoreksi kalau salah. Mbak kurang hafal. Yang jatuh punya sih Singenbao udah 2JZ. Udah turbo. Jadi kayak konsep daily drift gitu lah kira-kira. BTW sekarang kan Om Ziko tadi kita lihat udah kolaborasi sama Subaru. Jadi yang hot disini lah baju. Kaosnya nih. Ini ada yang. Punya Om Dipo nih. Pink-pink. Ini ada yang Subaru Garasi Drift. Ini biasanya biasa. Selalu rame lah pokoknya. Terakhir nih. Kita menemukan Porsche 993 RWB Subaki. Punyanya Om Bakajin di boot-nya second. Ibu juga dikasih livery-nya second. Ini sempat jadi RWB dengan body kit paling lebar ya. Waktu itu. Dan BTW ngomongin soal RWB. Ntar bakal ada lagi. Bulan Agustus. Nanti Om Bakajinnya nanti akan bikin yang terbaru katanya 997. Yaudah kita tunggu aja lah selanjutnya. Nah jadi itu dia tour singkat. Beberapa mobil di Gias yang menurut kami cukup menarik. Karena Gias Tom ini besar sekali. Selamat menikmati.